Ya ini sudah teman-teman ya bersih ya ini Kerak-kerak kita mulai menghilang ini ujung-ujung akar yang busuk ini Kita bisa hilangkan ya hati-hati Ini Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ini teman-teman yang banyak ngalami ya Nanem mangga ini Mangga loh bukan durian Kalau durian beda lagi cara penanganannya Ini kita mau tangani dengan cara ekstrim ya teman-teman ya Nanti videonya mungkin agak jedanya lama Maksudnya ini kan triknya Hasilnya sekalian itu nanti mungkin butuh beberapa minggu ya Oke Mangga ini usianya sudah agak tua Tetapi dia tidak mau tumbuh Tetapi tidak mati Alias stagnan Berhenti Berhenti tumbuh Jadi utuh seperti ini Hanya seperti ini aja Nih kita sampelin dua Biasanya ini Mangga yang seperti ini Itu terjadi permasalahnya di akar ini teman-teman Nah ini kita mau lihat nanti akarnya Biasanya akar serabut-serabutnya itu Agak busuk ya Agak busuk Mungkin medianya Kalau ini kan medianya pupuk ya Nah memang sengaja dibuat seperti ini Biar stagnan Ini untuk sampel teman-teman ya Pupuk Pupuk yang terlalu banyak Mungkin teman-teman yang Baru seneng taneman Maaf ini ya Itu napsunya besar Dalam masih napsunya besar Kepingin taneman ini cepat tumbuh Cepat berbuah Nah akhirnya kasih pupuk Di atas kenormalan Sehingga apalagi pupuknya ini Enggak apa namanya Enggak Enggak mateng Atau belum di fermentasi Atau masih baru gitu Sehingga Kena air Selalu basah Atau bacek Biasanya pH-nya juga drop Akarnya agak busuk Sehingga Dia hanya Bertahan Kalau durian itu kan Dia keluar daunnya Kecil-kecil Nanti rontok lagi Kecil-kecil nanti rontok lagi Salah satunya hampir sama Cuman karena mangga ini agak kuat Walaupun ujungnya busuk Dia tetap masih hidup Tidak mengalami kerontokan Cuman stagnan Nah ini Oke Yang kita siapkan adalah Ini ya Ini cara ekstrim ya teman-teman ya H2 O2 ya Kemudian B1 Monggo B1-nya pilih Terserah sama aja ini Nanti Saya apa Saya disangka membedakan-bedakan Monggo yang pakai ini Monggo pakai ini Monggo terserah Teman-teman B1 Tetapi Kalau ditanya kemarin B1-nya yang Pakai IP gimana Waib itu untuk manusia Saya nanti dibilang dolem Kalau untuk tanaman Oke Air ya Ini air untuk nyuci akar Jadi ini sesinya nyuci akar Nah ini nanti untuk H2 O2-nya Oke Mas Dibuka mas Ini tolong mas Dibuka Sobek aja mas Jadi Agak hati-hati Nah ini kan Hitam Pupuknya Banyak ya Nah ini Nah Nah ini Jadi dia akarnya dikit teman-teman Dulu akarnya agak banyak gitu kan Nah tapi ini busuk Nah ini Akarnya ini busuk Ini akar ini Ini akar kecil-kecil Ini tapi busuk ini Nah Nah itu Serabutnya Pada busuk Ujung-ujungnya Nah Beda sama yang Buka kemarin-kemarin ya Jadi akarnya itu Benar-benar dia Membusuk Tetapi masih Ini ada akarnya Jadi sehingga dia Bertahan aja Tidak tumbuh Tapi hidupnya ya Kayak gitu Hidup segan Mati tak mau Ini namanya Nah ini Dia keluar akar seperti ini Nanti terlalu Becek Bcek Kena apa Ini kan akar baru Kena Apa ini Efek pupuk Dia busuk lagi Sehingga dia tidak tumbuh Teman-teman Cuman hidup Akarnya Seperti ini teman-teman Kurang Nah ini Kita cuci dulu ya Nah ini kita cuci dulu Kita rendam Biar yang utuh ini Tidak Tidak Semacam Tidak Putus semua Jadi Alon Alon-alon Waton kelakon Bahasa jawanya Kayak gini Nah ini Padahal disini Bekas akarnya banyak Tapi disini Nah ini Yang hitam-hitam ini Busuk Nah ini Jadi Sisa dikit Akarnya segini Teman-teman Ini aja Mungkin pembentukannya Lama Busuk Lama Apa Tumbuh Busuk Tumbuh Busuk Nah ini Kita cuci ya Teman-teman Nah ini Kita rendam dulu Bentar Mas tolong Mas Aduanya Kasih satu Tutup sini Mas Nah ini Ini caranya Direndam dulu Ya Biar Yang baru-baru ini Tidak putus ya Kalau langsung Digosok-gosok Kayak gini Kan putus Nanti pulihnya Juga Repot lagi Jadi Nanti Yang hitam-hitam Seperti ini Ini kan sudah Busuk ya Teman-teman Ini 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 harus Hilang Teman-teman Nah Fungsinya H2O2 itu Sebagai pembersih Itu Itu Kalau kena tangan Ya Kalau kena tangan Agak perih loh Mas Hati-hati Mas Diaduk Mas Jangan pakai tangan Pakai kayu Gitu Nah ini Ini direndam Ya Jangan sampai Kena panas ya Ini agak hati-hati ya Ini batangnya Sudah tua Ini Sama ini Sambungan Sudah lama Lainnya Sudah tingginya Mungkin Satu meter setengah Ini teman-teman Ini kurang lebih Hampir tujuh bulan Nah Emang kita Sengajakan Seperti ini ya Untuk sampel Video ya Karena banyak teman-teman Yang seperti ini Banyak juga Pembeli dari kami Itu Seperti ini Karena Napsunya tinggi Pakai pupuk Yang luar biasa Banyak Masih Baru lagi Nasibnya Seperti ini Nah Ini saya buatkan Video Untuk teman-teman Jadi lebih enak lagi Nah Dan juga Banyak yang mengalami Seperti ini Karena mereka Cenderung Tidak sabar Kalau orang seneng Itu ya Nah Seperti ini teman-teman Sudah agak bersih Seperti ini Ya Dibuang Apa namanya Tanahnya Nah Ini medianya Juga nanti Beda teman-teman Sama media Yang tanaman sehat Nah ini Ini OH2O2 nya Sudah disini Nah ini Kita seperti ini Ini kan Jangan pakai tangan lah Agak perih Kalau terlalu banyak H2O2 nya Kita rendam aja dulu Nah Seperti ini Nah Kemudian Kita Ini Rendam Sama dikocok-kocok Ini Pelan aja ya Ini Biar bersih Tujuannya Sel-sel mati Atau yang membuat busuk Itu biar Tidak nular Biar langsung Apa Alah Apa Hilang gitu Nah ini Oke Kita lanjut Ke medianya Teman-teman Ya ini Sudah teman-teman ya Bersih ya ini Kerak-kerak kita Mulai menghilang Ini ujung-ujung akar yang busuk ini Kita bisa hilangkan ya Hati-hati Ini 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 ya Bentar Nah ini Nah ini Bisa kita hilangkan Biar Bagus Nanti hasilnya Seperti cangkok susu itu Nah ini Sudah Ini cukuplah Agak megang takut Nah ini Untuk medianya Mas Masukkan media Mas Tengah mas Nah Untuk medianya Ya teman-teman ya Jangan menggunakan pupuk Untuk pemulihan ini Atau untuk cangkok Jangan menggunakan pupuk kandang Sama sekali Kita hanya gunakan Sekam Mentah Yang sudah lapuk Itu bagus Atau sekam bakar Itu malah lebih bagus Cuman jujur Kalau sekam bakar Bagi saya itu mahal Gitu Jadi sekam Dua Tanah Satu Gitu Untuk pemulihan Atau cangkok Seperti ini nih teman-teman Nah ini Ada teman-teman Nanti request B1 Untuk cangkokan ya Sebenarnya Kita jarang Menggunakan B1 Untuk cangkokan Untuk cangkok susu Kalau cangkok biasa Iya Kalau cangkok susu Jarang Nah Udah mas Bentar ini mas Cari yang rata dulu Ya oke Teman-teman Ini Nah Kita masukkan Oke mas Cari yang agak lembut mas Biar cepat mas Videonya gak terlalu lambat Nah Gak apa-apa Kering Atau nanti kita siram Nah ini Agak dipadatkan Mas Mas Ambil B1 nya Oke teman-teman Ini Yang tanya B1 ini Monggo Terserah Mau pakai apa Saya Tidak iklan B1 Cuman ini Untuk pemulihan ya Kalau yang ini Harganya lebih murah Yang ini Lebih mahal Gitu Monggo Kalau yang senang pakai ini Monggo agak mahal Selisih 10 ribu ini Kalau yang ini agak murah Nah ini teman-teman Kalau sudah masuk seperti ini Ya Kita Tidak usah pakai Video B1 ya Biar Tidak terlalu Apa namanya Apa namanya Terlalu panjang ya Jadi ini teman-teman Setelah Seperti ini Kita siapkan B1 Satu liter Itu dikasih B1 itu Lima mili Sudah kita siramkan Setiap Tiga hari sekali Ini kondisinya Diteduhkan Oke Biar tidak terlalu panjang Gitu saja Itu Takutnya terlalu panjang Nanti Oke Seperti ini Siram B1 Satu liter Kasih Lima mili B1 Monggo Pakai B1 ini bisa B1 ini bisa Nah Sengaja ini video Saya persingkat Biar tidak Dari niramnya Dari apanya itu Yang penting bisa dipahami Teman-teman Oke Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh